Nah saya tuh kok pengen tau mas perbedaan retik kali ma ya sama retik kau itu dimana padahal sama-sama memiliki support dari warna putih terus matanya juga sama persis mas Nah ini sengaja sejarah mas Panu biar harganya up gitu Wih emang berapa ini? Ini pasti di 40 juta kalau ini berapa ini? Ini 2 juta aja mas Tidak dijual lho Mak kondada disini Kondisian Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya Uwe guys, hari ini saya lagi ada di Malang guys Tapi saya lupa bawa masker Jadi masih tetep Kita ini sekarang lagi ada di rumah Siapa ya? Oh ini jadinya mas kentir itu Mas Ken Namanya itu Ken Kepanjangannya itu kentir roker guys Nama aslinya Eko Kan Gak ada hubungan ya sama kentir Disini ada Pacenagi guys Pacenagi ini saudara lama saya Jadi semua itu berkumpul disini Dalam macetan Sunatan Mas Eko Mas Eko Mas Eko Ini dia Ini Eko Hardian Eko Hardian Mas Eko ini guys Sepagi Itu habis ikut sunatan Masal atau hitanan masal Yang kilat guys Pagi sunat Siang sembuh Pulih lihat mas hasilnya Silahkan Guys Jadi kita disini itu bukan tanpa alasan Tapi Kita disini itu mau review retiknya mas Eko guys Jadi di mas Eko ini Dia punya satu retik hasil Betulnya mas Eko Wah keren banget guys Namanya Kalimaya Kalimaya itu seperti apa Saya juga gak tau guys Soalnya selama ini Soalnya selama ini saya berasumsi Retik kalimaya itu adalah retik kau Tapi Mas Eko ini Kalau retik kalimaya itu bukan retik kau guys Jadi Coba kita nanti Beradu argumentasi secara sehat guys Soalnya mas Eko ini Kalau kita main belakang dia itu suka suntet guys Jadi saya takut Makanya saya samperin kesini Tapi saya pengen ke Jual-jual Saya bawa timur guys Ini saudara saya guys Ini juga Lebih sakti dari mas Eko guys Yuk kita langsung lihat aja Nah kita langsung ke dalam aja Wih kawin guys Wih kawin 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 Wih ngeri Baru di hitam langsung dicoba guys Hori Ini saya tau Ini pasti ular tiger Sama ular pantom Bener gak mas? Bener sekali Mata saya ini Tau jok Tau jok Ini retik normal ga yuk mas Head antrak dia Head antrak, serius? Head antrak Halo guys Maksudnya head antrak Ini brandingan siapa? Punya mas datang ini Mas datang siapa ya? Mas datang yang punya keju Oh berarti retik keju itu Ken sama juan ini Oh ini guys Salah mas Ini kalo diteruskan kan Ken ada Ken Eko Ken Eko Ken Eko Astagfirullahaladzim Ken terjuani gitu Ya ya retiknya Ken guys Ken juan Kalian tau gak Sekarang lagi rame itu di grup Facebook Namanya retik nation Kalau retik keju itu Itu ular hybrid Retik dan Piton Malayo timorensis piton Itu diklaim Bahwa Itu adalah super Timor Timor guys Padahal itu hasil beridiknya Namanya Jangan berikan sosis Danil Eh Daniel sosis Danil Danil sosis Namanya mudah aneh guys Namanya itu danil sosis Dia itu udah Dia itu mengklaim Kalau retik Retik keju itu adalah Super piton Dan hasil Breaknya mereka Iya Padahal itu anak pangsa Indonesia guys Tapi ya biarlah Biar dia Menghayal lah yang penting kita saksinya kan nah kita saksinya saksi hidupnya masih ada jadi salah satu salah satu breedernya itu ada disini guys ini saudara saya ini guys ini sama orang boyolali namanya Ken Ken retik bukan kentir ya bukan kentir ya bukan bukan itu mas Ken itu itu orang yang breeder yang paling dikagumi guys ada beberapa breedernya mas Ken itu termasuk juga saya kagumi guys karena memang hasil karyanya luar biasa itu mas Dika ada lagi yang goyang-goyang guys ini guys ternyata banyak banget guys kawin ya guys oh nah kalian lihat guys nah ini guys uler jantan kalau biranya itu seperti ini ya mas Del jadi dia itu menggeser-geserkan badannya kalau dia itu itu bentuk iya sange nah kalau betinanya dia itu biasanya bales dengan ekornya lihat kalau dikoyang-goyangin mau lah belum ada reaksi guys jadi jantan ini seperti ini dia itu menggeser-geserin badannya kalau birai terus kemudian dibalas sama betinanya betinanya ekornya biasanya gerak-gerak nah istilah dalam uler gini ini courting namanya guys tapi ini belum ngasih respon berarti betinanya ini masih belum siap kawin guys nah kalau yang ke kalian kepingin tahu betina yang siap kawin nah kalian lihat yang seperti di depan tadi itu bener-bener udah dua-duanya udah menunjukkan mau kawin guys nah ini kan kita di review di sini mas ya yang baru apa di sini mas yang baru apa yong mas wih green ini gini 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 wih iya patah iya polusi itu jadi ini kan kan tretik WC dari belitar Tuhan termashur dan sekarang yang lagi oke nah ini kan saya dapat kiriman dari sahabat saya dari berita tadi sekarang kalau memang kalau visual-visualnya sih Oh ini masih visual dilihat dari visualnya kelompok tiga harus dibuktikan ini emang OGS ya ini benteng benteng itu oke kalau keluar kok berarti itu berarti berarti berada di OGS 100% jadi guys head OGS ini kita itu harus bangga jadi warga negara Republik Indonesia karena 80% ular mor itu itu berasal dari Indonesia hidup Indonesia Merdeka ini statusnya gitu guys Merdeka salam salam sadar lingkungan jadi OGS ini guys ini adalah ular asli Jawa Timur ya jadi OGS ini pertama kali ditemukan itu di daerah belitar, telungagung, sama gedegit, ke diri nggak? enggak belitar sama telungagung ya belitar sama telungagung ya jadi OGS ini itu ular yang bisa menciptakan retik putih kau yang pernah saya review sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat video sana guys jadi di sini nih yang baru ini ya Mas ya terus sama ada ular permu oh itu Pak pormis jadi orang bilang itu ini adalah anak kondak saya lihat ya mas mas gajik gala Mas kadang-kadang air buat tuh nggak mukanya ini mas seleksi muka iya waduh-waduh mas-mas ini guys jadi ini bukan kadang-kadang lagi gala ini ular burmese ini adalah varian subspecies dari ular burmese jadi ini tuh green burmese burmese itu ada beberapa subspecies labirin granit green burmese terus sama banyak pokoknya saya kurang jelas guys pokoknya subspeciesnya itu cuma ada itu aja kalau burmese jadi piton itu ada dua spesies eh ada tiga spesies piton molulus reticulatus sama sama piton pohon pokoknya ada beberapa subspecies nah burmese ini ada subspeciesnya guys nah seperti ini contohnya orang bilang ini tuh anak kondal ini bukan anak kondal ya kalau kalian lihat yang ada motif seperti ini bukan anak kondal nah gua gitu guys mungkin Bapak kondal Bapak kondal bukan anak kondal tapi Bapak kondal bisa terserah pokoknya terserah pokoknya yang punya yang punya ini jadi dia berangkasin nama apa aja terserah kita ngikut aja nah saya kesini nih dalam rangka saya mau ngeterin saudara saya jadi saudara saya ini mau beli retic Kalimayanya yang ke Kalimayanya yang dijual satu ekor 40 juta tidak dijual mak kau enggak ada di sini jadi gitu guys minta 40 juta saya penasaran kok sampai di beli retik Kalimayanya padahal itu retik kau guys jadi kita lihat aja yuk nah susah enggak lihat ya wah guys ini guys ini bukan retik leukistik ya tapi ini juga bukan kau nah sekarang sekarang itu saya mau tanya ke ahlinya jadi Mas Ken ini yaitu konsentrasinya adalah retik Kalimayanya ini Mas saya itu kau pengen tahu mas perbedaan retik Kalimayanya sama retik kau itu gimana padahal sama-sama memiliki sport dan warna putih terus matanya juga sama persis mas nah bedanya seperti apa mas ini jadi apa namanya kalau kita mau bilang ini go orang pasti ketak tertawa karena perkawinanku itu dari pentem X OGS atau head OGS sedangkan ini kan tidak ada unsur head OGS nya sama sekali atau OGS nya jadi ini pentem sama bacan bacan sama pentem Iya nah ini banyak sama pentem tapi keduanya memang sama-sama misteri Mas tiga ini keluar support lagi yang Oh kayak gini ini OGS yang punya OGS yang ini OGS yang punya oh iya iya bener-bener kalau kan cuma sport hitam titik-titik-titik tapi ini punya sport yang seperti ini ya Mas Oh ini malah gede Mas ya itu paradoks ya kalau ini biasanya istilahnya paradoks ini panu-panunya kalau di manusia itu warna putih ya Pak Yoh tapi kalau diulur malah warna hitam guys ini sengaja sebenarnya dibilang panu biar harganya up gitu emang berapa ini ini pasti ini 40 juta ini berapa ini ini dua juta aja Oh iya jadi perbedaannya itu apa mas jadinya ini ya man spot itu aja ya Iya jadi kalau go itu setahu saya ini setahu saya ya dia keluarnya itu kan ngeblok 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 bukan garis ini mas nah ini kan Oh lainnya ini kalau kok enggak ada ya ada ini garis lurus semua tiga satu dua tiga Oh kiri kanan sampai kiri kanan sama atas semua itu terus Oh iya begitu keluar kayaknya ini apa moncongnya ini kalau yang mutasi cepat moncongnya sudah kuning harus baru sobek dari telur ini moncongnya sudah kuning cepat mutasinya kalau ini enggak masih lama ya Iya dia mas tapi keluarnya kayak gini orang kayak kau ya iya cuman ini aja yang lebih oh tahu 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 berarti udah guys jadi selama ini argumentasi saya dipatahkan mentah-mentah dan ini memang bener guys jadi perbedaan retik kau dan kalimaya itu buat jauh banget kalau secara visual kita lihat sepintas aja usah malah ada bedanya tapi guys retik kau itu dia itu memiliki dasar dari OGS tadi ya maksudnya dari bahan oranye ghost trap OGS itu oranye ghost trap sedangkan retik kali maya ini itu tidak ada unsur atau tidak ada darah OGS jadi piur bacan sama pentem bacan ketemu pentem jadi kesimpulannya retik putih itu bisa kita bikin dari platinum X platinum pentem X pentem OGS X pentem habis itu bacan X pentem nah ada empat ternyata guys ada tambahan lagi kalian bisa lihat video-video sebelumnya itu udah tak jelasin dan sekarang ini saya lengkapkan guys mungkin kedepan breeder seperti Mas Ken terus Mas Juhan Mas Juhan ini juga breeder tapi lebih diam-diam guys soalnya anaknya larinya ke saya semua guys bisa apa ya mengembalikan bisa mengembangkan Oh ular yang bener-bener keren kalau Mas Juhan ini spesialisnya dia itu hybrid bolpitor sama retik bolpitor sama pokoknya dia itu hybrid spesialisnya sedangkan Mas Ken ini dia itu konsennya ya di ular retik bacan retik morgue jadi pecinta retik atau breeder retik di Indonesia ini udah memiliki konsen masing-masing guys ada yang tiger spesialis tiger terus ada yang hybrid spesialis hybrid terus ada yang iya jadi nggak usah ini kalau kandang sini bisa bikin kayak gini sementara di kandang sana betul terus belajar gini terus pengembangan retik itu kita kembangkan betul pembuktian nomor satu dibuktikan dulu jangan keluar-keluar dulu kalau sudah jadi baru lah nah itu jadi kuatnya reptil di Indonesia itu karena itu guys tapi ada beberapa orang yang memang sirik jadi disini kita diserang tapi gitu itu lebih kuat orang yang diserang daripada kita yang nyerang guys jadi kita itu kalau siapanya kipas jantinya guys jadi jadi kita sudah lama-lama dari tadi ini tapi kita kembali lagi ke ini Kalimaya ini di mana dua setengah lah biar kita tambah lima ratu ini guys yang tadi 40 juta guys yang ini nggak tahu ini pasti lebih mahal saya nggak tahu harganya berapa ini gini mas ini gak nak jual tuh serangnya jadi siapa nanti nge-keep Kalimaya kayaknya sih kayaknya ini nantinya karena dalam ada unsur bacaan atau unsur bantem terus Kalimaya siapa tahu siapa tahu ya ini pembuktian besok kalau sudah punya kawin bisa jadi cuan ini mas mungkin kalau digawinkan sukur bantem keluar emorardo keluar Kalimaya nya keluar kan gitu nah terus ini si daunnya sampai antul lah gak mas jadinya ngomong dia mau mas aku nggak ngerti katanya bilang mau jual makanya kami jauh-jauh datang kesini nih saya temetak saya jam 10 kampus jadi nggak nggak saya jual ini mas nanti kapan-kapan saja jadi perlu saya saya kembangkan lagi mantep saya pulang dari sini tidak bawa apa-apa kan tadi bawa ujung sini akan potongannya potongannya kenang-kenangan mas bisa itu jadi ini kita mau negosiasi karena saya juga tertarik jadi di kandang saya itu saya belum pernah punya palimaya dan ini saya juga mau melakukan proses negosiasi negosiasi yang sangat sengit panjang mas ken ada yang mau disampaikan ya tetap akur saja tetap akur terus tanggung jawab tanggung jawab ya jangan banyak drama sorry tapi drama itu kalau tidak ada drama jadi tidak ada cerita jadi memang harus ada drama itu harus ada di dunia reptil biar ada ceritanya tapi tidak gitu-gitu juga untung nge-reborn 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 oke jadi guys feel of reptil reborn jadi terima kasih banyak semoga kedepan bisa menciptakan atau mencetak yang belum ada di dunia ini terus mas cuan juga yang fokus di hybridnya bisa mengeluarkan retik atau hybrid-hybrid yang luar biasa semangat terus pokoknya semangat terus punya duit punya duit harus tetap semangat jangan kabur jangan kabur irian itu penyakit apa itu tidak bagus pokoknya kita saling terus tukar pikiran tapi kadang-kadang gini mas tiga jadi kalaupun orang tukar pikiran 100% nantinya saya minta maaf kalau ada beberapa pertanyaan enggak saya jawab kadang-kadang menyangkut dapur saya harus itu jadi kita itu jual harus punya dapur enggak boleh kita ceritain semuanya karena memang dari situ kita cari rejeginya ya kalau udah tau gak dikasih tau jangan malah woi jadi omongan yang jelek-jelek akhirnya di keluar banyak anak reptile kayak gitu banyak banget mau yang lama mau yang baru oke guys oh iya misken ini juga punya channel youtube namanya mekanikretik dari dulu kerja di bengkel bengkel gak kesampean akhirnya ceritanya tuh gini waktu itu dia kerja bengkel waktu dia benerin motor ada uler mekanik dari situ uler bisik dia disini makanya sudah saya baca ya pokoknya kalian jangan pokoknya kalian jangan lupa subscribe mekanikretik cuan ini juga punya ini kontennya mantep-mantep guys gak pake bicara pun indah hahaha karena memang kontennya dia itu ada di laut guys jadi di laut di alam sama kontennya pacenagi kalian lihat channelnya pacenagi wuh itu di kemarin tuh lagi rame viral juga pacenagi ini tapi kebetulan waktu dia naik kapal dia itu dapet nomen kapal rumah sakit itu real guys pas depan mata jadi evakuasi penyelamat ya kapal yang dinaikin pacenagi guys jadi kalian lihat kontennya pacenagi di alam dia itu ngasih tau habitat uler insularis uler timorensis jadi uler-uler timor kemudian dia ini asli timor guys jadi uler timor itu di bikin video sama dia kasih tunjuk ke subscribernya habitat-habitat uler yang keren-keren jadi kalian harus subscribe channel mereka berdua pacenagi dan mekanik reti guys mekanik reti guys maju terus reti ke indonesia salam 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 oke teman-teman jadi baiklah sampai disini dulu jangan lupa teman-teman dukung terus channel kita bertiga ya supaya bisa memberi edukasi serta hiburan buat kalian karena kita bikin channel youtube ini buat edukasi dan kasih hiburan kalian guys tolong di subscribe karena subscribe itu gratis ya gak bayar ya guys oke baiklah jangan lupa teman-teman ya sekali lagi subscribe channel kita bertiga dukung terus pokoknya saya terimakasih banyak buat subscriber istia yang sampai saat ini lihat video kita ya oke guys saya terimakasih banyak nanti kita satu negosiasi oke oke teman-teman sampai jumpa ta ya 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 ya